Kegaduhan yang kebodohan ini dikaitkan oleh masyarakat Karena adanya juga ada tertentu di dalam pendok pesan dan al-sa itu Sebenarnya bukan masyarakat yang membuat gaduh Yang digunakan kan selalu statementnya dari orang-orang MUI Ya begitu, dari patwa yang dikeluarkan MUI MUI juga tidak menjelaskan patwa yang betul Kegaduhan yang kebodohan ini dikaitkan oleh masyarakat Tanah adanya juga ada tertentu di dalam pendok pesan dan al-sa itu Jadi kalau kita bicara bahwa kegaduhan ini dibuat oleh masyarakat Sebenarnya bukan masyarakat yang membuat gaduh Jadi siapa? Ledia Oke, sebenarnya bukan masyarakat yang membuat gaduh Jadi siapa? Ledia Oke, karena kalau Ledia mau mengerti mana yang bisa diangkat Mana yang tidak mulai diangkat Kasul begini ya gaduh Sekarang kita pikir deh, ada berapa banyak santri al-jaitun Karena waktu itu pembahasannya selalu padahal bilang al-jaitun Berapa banyak pembahasan soal al-jaitun ini Yang berdampak langsung terhadap santri, alumni Yang santri-santri semua pada minta tolong kepada saya Jadi kira-kira bang kalau kita lulus Komunikasi langsung dengan bangsa belum? Langsung, banyak alumni yang DM pada saya juga DM pada saya, nanya langsung pada saya Dan akhirnya membuat saya, ah saya kesana Saya datang kesana, saya tanyakan langsung Kenapa sih? Masalahnya apa sih? Tapi kan ini berangkat dari permasalahan yang kemudian diangkat di al-food sendiri Di kontennya, apa yang kemudian memunculkan komentar Dan juga reaksi publik bang Sehingga mediannya juga harus menunggu Apa sebenarnya permasalahan yang terjadi? Justru sebenarnya hal tersebut harus ditanyakan kepada baris kripto menurut saya Langsung Karena ini kan jadi isu nih Terkait dengan video yang di-upload oleh Al-Gaitun Itu kan bahasanya kan? Padahal yang dipermasalahan di baris kripto menurut itu Permasalahan yang di-re-upload, bukan yang di-upload Nah kalau kita bicara yang di-re-upload Re-upload itu sudah bentuknya pokongan Lalu ditambah kata-kata provokator, provokatif di situ Sehingga hal-hal itu yang membuat masyarakat terpicu untuk membuat gaduh Saya mau ambil satu gambaran begini, Pak Kalau di dalam sosial media, menurut saya tidak ada kata kegaduhan Sosial media itu trending, viral, itu ada tuh Dan saya sudah konsultasi dengan sejumlah ahli IT Tidak ada di dalam sosial media isilah kegaduhan Kalau kegaduhan itu harus ada kericuan, keributan Yang mengakibatkan timbulnya keonaran Itu di-upload kegaduhan Oke, jadi apa sebenarnya yang kemudian ini membuat Mbak Pablo Oke, saya ini harus turun dan seputar dalam semua yang kemudian ini terjadi di pondok-pondokan agung Jadi saya cari bawah ya Bahwa saya secara pribadi bukan membela personalnya Panjik Buminang Yang saya bela adalah pemikirannya Karena dalam konteks hukum, saya juga sebagai seorang praktisi hukum Pemikiran itu tidak bisa dipidanakan Pemikiran tidak bisa dipidanakan Apalagi pemikiran yang masih debatable Itu dulu yang pertama Lalu yang saya bela selanjutnya adalah nasib para santri Maka saya selalu saya bilang, saya bela al-jaitu Kalau mengenai pemikiran, pemikiran yang mana ya? Sekarang kalau kita rahaslah soal masalah ucapan-ucapan dia Sekarang sesuatu yang diucapkan dia itu, itu masih debatable Masih debatable Cuman kan dalam hal ini sih Yang digunakan kan selalu statementnya dari orang-orang MUI Ya begitu, dari patwa yang dituarkan Apa namanya MUI? MUI juga tidak menjelaskan patwa yang detil tentang apa yang diucapkan Masih penilang Dugaan Itu kan karena di tahun 2002 MUI sudah menemukan ada indikasi itu MUI tidak pernah datang ke al-jaitun Karena ditolak Salah MUI tahun 2002 yang katanya dia sudah melakukan penelitian investigasi Tidak pernah datang ke sana Yang datang itu dari Kementerian Agama Alasan Panji Gumilang berserta dengan al-jaitun menolak Karena sebelum datangnya mereka ke sana melakukan tabayun Mereka sudah berbicara di publik bahwa Panji Gumilang komunik Mereka sudah berbicara di publik bahwa Panji Gumilang komunik Mereka sudah berkesempatan bertemu dengan Syekh Respon dari beliau sendiri sejauh ini dengan apa yang kemudian datang menyerang gitu ya Kementerian Agama itu seperti apa? Syekh itu sudah mewakafkan dirinya untuk pendidikan yang apa namanya Proses pendidikan yang ada di agama Dia termasuk orang yang sangat tegar sekali Dia tidak peduli dengan apa yang media sampaikan, dibicarakan Dia tidak seperti itu Bahkan dia sampaikan Kalau memang saya harus di proses hukum Bisa membuat atau menimbulkan ketenangan di Indonesia Apapah, jangankan proses hukum Masih pun saya siap Ini yang disampaikan Tapi kenapa selama ini semacam ada serangan gitu ya ke publik Dan juga pihak-pihak tertentu kalau kita lihat Justru itu kita duga Kita duga begini Dan ini kan sudah mau masuk di Apa namanya Emang sudah tonton politik lah ya Bagaimana orang-orang sekarang ini Berupaya Untuk memanfaatkan kasus tersebut Banyak sekali pihak Ada pihak yang mungkin Satu sisi ingin menguasai al-jaitun Ada pihak yang memanfaatkan momen untuk cari panggung di dalam kontesasi politik Hal itu Ini analisa saya nih Hal itu bisa kita lihat dari serangan Yang tidak konstruktif terhadap Mbak Dibu bilang dan al-jaitun Ada yang bilang dia radikal Ditudus Bahwa di al-jaitun itu sangat pusatnya radikal Ada NII di sana dan sebagainya Terorisme muncul semua berpusat dari sana Tapi di waktu yang bersamaan Ada orang yang mengatakan bahwa di sana itu toleransi kebablasan Yuk kita pakai akal yuk Mungkin gak radikal bisa kita barengkan dengan yang namanya toleransi Gak bisa Itu air sama minyak Contoh kecil lagi Ada orang yang mengatakan bahwa di sana itu terapidasi dengan NII Di sini lain Di waktu yang bersamaan Orang bilang Dia ini adalah ciptaan pemerintah Untuk menghancurkan NII Yang mana yang betul Berarti NII benci dong Kesimpulannya Ada serangan-serangan yang tidak konstruktif Yang saya duga Sumbernya serangan-serangan ini Dari orang-orang yang berbeda Memanfaatkan momen tersebut Ingin mendapatkan kepentingannya masing-masing Makanya tidak sama Akhirnya tidak konstruktif Maka saya selalu sampaikan kepada orang-orang Bahwa karena tidak konstruktif begini Ngapain kita percaya isu itu Wajib untuk kita tidak percaya Jelas sudah ngaur ini isu Jadi artinya kalau dari pandangan Bang Pablo Dengan sekian banyak artinya Dari Panjigulang sendiri sebenarnya menjunjung toleransi Dengan kesalahan keterangan masyarakat juga mengerti Apa yang sebenarnya pesan yang ingin disampaikan Panjigulang Ini polisi artinya Sudah tepatkah untuk Mbak Pablo? Penetapan tersangka yang dilakukan oleh Bareskrip terhadap Panjigulang Ada dua perspektif disini Bisa kita katakan tepat Bisa kita katakan atau tidak tepat Kalau misalnya secara Apa namanya Secara perspektif Bahwa ini adalah Apa namanya Kutusan yang tepat Dengan alasan misalnya Untuk bagaimana meredam situasi Supaya tidak ada jatuh gaduan kembali Memuaskan hati para orang-orang yang mendendam Terhadap Panjigulang di luar Untuk membuat Indonesia ini jauh lebih damai Oh saya sepatut Gak apa-apa Kalau saya lebih menyarankan Kemarin itu kepada Polri Saya beberapa kali sempat bersuara Saya minta Bareskrip Justru Mengedepankan restoratif justice Mendudukan antara MUI dengan Panjigulang Itu jauh lebih cantik Mereka kalau duduk bareng Yuk mana yang salah Oh salah ini Salah ini Salah ini Yuk alasannya Panjigulang apa Ucapkan itu Itu yang kemudian Perlu dinuruskan Karena polisi kemarin juga Sudah mengatakan Bahwa ada beberapa video Yang kita ketahui Itu lihat berada masyarakat Dan ini Memang ada yang potongan-potongan tertentu Sehingga perlulah dihadirkan Mana asalnya video itu Maka saya kemarin itu Saya sorry ya Saya tidak komplain Tentang keputusan Polri Karena itu sudah masuk Di dalam ranah penyidikan Biar Itu mungkin adalah keputusan yang tepat Tapi saya minta begini Cerdaskan dong masyarakat Saya ini Adalah orang Yang berada di luar Dari perkara tersebut Oke Selama ini Saya percaya Dengan omongannya Panji Bumilang Kalau memang itu Dikatakan menisakan agama Saya minta tolong Polri buka Ini loh Yang disebut dengan penisakan agama Kenapa disebut dengan penisakan agama Karena Muih mengatakan begini-begini Karena ulama Sepakat mengatakan begini-begini Jelaskan Setelah itu dijelaskan ke publik Kalau saya melihat Oh ya makes it Bisa jadi saya juga ikut Tersadarkan kan Oh ternyata memang Iya nih Panji Bumilang salah Bisa kan Saya meminta itu Kita gak minta yang lain-lain Tapi selama ini Tidak dilakukan Selalu liar Orang selalu berbicara Bahwa Panji Bumilang Menyebut Alkurang adalah Karangan manusia Panji Bumilang menyebut Alkurang adalah Bukan ciptaan Allah Itu saja sudah salah Narasinya itu jelas sudah salah Mbak boleh buka deh Seari video aslinya Lihat Untuk dinilai oleh para Kalau kita katakan Orang-orang yang berdikusi di sana Nah saya gak tau ya Kalau masalah urusan DBPU Nanti dia kuasa hukum yang menjelaskan Karena itu prosesnya Bagaimana dengan sejumlah orang Yang dan alumni Yang berani bersuara Bahwa memang ada betul Keterlibatan Panji Bumilang Dengan NIKW9 di dalamnya Gini Mbak Saya gak tau lah Ada sejumlah alumni disitu yang ngomong Saya dulu adalah orang dalam Kan gitu kan Selalu bahasanya begitu Saya dulu orang dalam Saya dulu adalah orang yang ikut Mengelola keuangan Saya ingatakan Kalau di sana kerja di tindak bidana Eh lu juga terlibat loh Lu bisa dikatakan turut serta Dalam melakukan tindak bidana tersebut Itu satu Yang kedua Ada orang yang mengatakan bahwa Kami ini dulu merampok Mencuri Untuk gerakan itu Atas perintah katanya Panji Bumilang Kalau memang kau melakukan itu Saya mau tau dong mana korbanmu Bila perlu saya ada Karena saya nanti mau buka poskoni Bagi orang-orang yang berbicara Yang sudah berbicara Pertan Bang Mablo sudah ada lebih dari satu orang Yang kemudian mengapuskan program Belum ada Di dalam program Sudah terlibat dalam program Yang kemudiannya penggalangan dana Betul Tapi belum ada Satu tindakan hukum Terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa Mereka itu merampok Mereka itu mencuri Mereka itu katanya menipu Saya rencana Bersama dengan Yang datang mengadu kepada kami Kita laporkan Dan bila perlu Saya minta pengakuannya mereka Mana korbannya Yuk kita hadirkan Kita laporkan itu prosesnya Tapi kalau itu tidak ada Maka kami menduga Orang-orang tersebut adalah Orang-orang yang menyebarkan berita pohon Kita ketahui bahwa Belakangan ini Namanya Bang Pablo Ini sempat disorong Asyarakat Terlebih setelah